Nah, kalau melihat terakhir dari keterangan polisi bahwa lambung mereka sudah kosong, baik itu tanpa ada sisa makanan maupun minuman ini, Prof. Nah, melihat dari fakta itu, Prof melihat seperti apa nih, Prof? Apabila dikatakan karena kelaparan, bagi saya, bagi seorang spesialis forensik, itu sulit untuk masuk akal karena kematian akibat kelaparan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sebagai contoh adalah kita sering insodori di media, televisi misalnya, orang dewasa maupun anak-anak di negara tertentu, itu sampai kurus, kering, setelah tinggal tulang-belulang saja, tapi tok masih hidup. Ini kedenyanya ada di Jakarta. Seandainya terjadi suatu kelaparan, seperti di negara tersebut, seperti di negara tersebut. Tentunya, di daerah itu, masa iya, masa iya, sedemikian langkahnya bahan makanan. Mungkin mereka meminta-minta saja. Pasti ada hasilnya untuk daerah ini. Kecuali kalau kelaparan itu memang disengaja. Mari kita bersama-sama melakukan suatu ritual tertentu. Sampai mati kita tidak akan makan.